selamat menikmati yang penasaran bagaimana caranya buat teman-teman yang baru sampai sini yang belum join ke channel saya silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel saya oke langsung saja nah buat teman-teman yang belum tahu tegangan B plus itu tegangan B plus adalah tegangan yang keluar dari regulator ini keluaran dari trapo sekunder ini dan masuk untuk menyuplai ke playback ini seperti itu jadi kalau tegangan B plus itu tidak ada atau drop atau bahkan tidak ada ya otomatis TV tidak akan mau menyala atau akan terprotek ya seperti itu karena kekurangan tegangan biasanya gejala tegangan B plus yang drop itu menyebabkan TV hanya berkedip indikatornya seperti itu nah buat teman-teman yang ingin tahu berapa normalnya sih tegangan B plus tegangan B plus itu pada umumnya normalnya itu adalah kisaran dari 110 hingga 130 volt DC bukan volt AC nah untuk TV-TV Cina pada umumnya yang banyak beredar sekarang ya TV tabung itu menggunakan biasanya 110 volt DC seperti itu nah kali ini kita akan mengukur TV ini ini adalah TV merk Sony ya TV tabung merk Sony kita akan ukur dimana sih bagian B plusnya dan berapa sih tegangan B plus yang normalnya pada umumnya yang bisa untuk menyalakan TV sebuah TV CRT atau TV tabung oke pertama-tama kalian siapkan apometer seperti ini nah kalian bebas mau menggunakan apometer digital ataupun apometer analog tapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan apometer analog saja walaupun saya mempunyai yang digital karena buat teman-teman yang pemula yang ingin lebih mudah membacanya bisa lebih mudah ya memahami video saya ini nah terus langkah kedua kalian bisa memasukkan probe negatif ataupun kita ambil groundnya ini dari tabungnya seperti ini kalian bisa mencotohnya ya seperti saya seperti itu kalian selapkan saja ke tabungnya ke belakang tabungnya seperti itu kita ambil groundnya dari sana lalu kita akan ukur tegangan B plusnya kita atur selektornya ke angka seratus eh seribu ataupun dua ratus ya kalian bebas menggunakan yang mana karena saya tahu tegangan B plus ini tidak lebih dari dua ratus saya akan putar selektornya itu di angka dua ratus saja lalu kita akan ukur kita akan ukur tegangan B plusnya disini nah umumnya pada tegangan B plus pada tipi tabung adalah keluaran dari trapo sekunder ini dilanjutkan oleh dioda dan masuk ke elko 160 volt saya tidak bisa menentukan ukuran mikronya ya karena pada umumnya untuk ukuran mikronya itu berbeda-beda tapi untuk ukuran polnya itu biasanya kebanyakan ya 160 volt nah dimana sih elko 160 volt ini nah ini adalah elko 160 volt bisa kalian lihat ini kalau kita balik ini adalah elko ukuran 160 volt ya untuk voltasenya kita akan ukur berapa tegangan yang keluar dari elko ini atau tegangan B plus ini kita ukur di bagian positifnya nah ini positifnya dan terbaca sekitar 121 volt nah ini untuk tipi sony ya kalau tipi cina rata-rata tidak sampai segini ya kalau yang saya tahu tipi cina itu hanya kisaran 110 sampai 115 volt tergantung ukuran tipi atau tipi tipinya seperti itu tapi untuk di tipi sony ini ini terbaca 121 volt kita akan ukur lagi ini adalah tegangan B plusnya kalian lihat saya ukur disini dan terbaca 121 volt ini adalah tegangan B plusnya yang langsung menuju ke playback disini seperti itu nah jadi itu teman-teman untuk cara mengukur tegangan B plus sebuah tipi CRT kalian bisa cari elko 160 volt di bagian setelah terapo sekunder disini kalian bisa cari elko ukuran segitu dan kalian bisa ukur voltase yang masuk ke situ dan itu adalah tegangan B plusnya kalau tegangan B plusnya tidak ada otomatis tipi tidak akan mau menyala ataupun hanya berkedip lednya seperti itu oke untuk tutorial kali ini saya akan singkat saja karena saya tidak ingin bertele-tele karena saya ingin membagikan tips yang mudah dipahami cepat dan ini adalah cara untuk mengukur tegangan B plus semoga bisa dijadikan manfaat semoga kalian dalam keadaan sehat buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel saya oke segitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh